Abraham Samad DKK ke KPK, desak usut dugaan korupsi terkait keluarga Jokowi. Menjadi hambatan mereka sehingga tidak secepat ke zaman saya menyelesaikan masalah. Kira-kira seperti itu ya. Tapi lagi-lagi bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus baik kebagaan suap, kebagaan korupsi, kebagaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat terhadap keluarga Jokowi itu akan ditindaklanjuti. Bagaimana tindaklanjutan itu nanti akan pimpinan KPK yang akan menyampaikan langsung kepada kalian. Sebenarnya itu intinya. KPK dapat bekerjasama meminta data kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menelusuri perusahaan apa dibalik blok Medan tersebut. Apakah perusahaan itu secara langsung dimiliki oleh wali kota Medan atau keluarganya atau mungkin mereka menjadi beneficial ownership dari perusahaan di dalam kelompok blok Medan tersebut. Medan tentu ini adalah fakta-fakta yang tentu kami akan pelajari. Apakah ini berkaitan dan berisian langsung dengan perbuatan negara masalah gubernur atau tidak. Nah tentunya fasenya ini bukan di padatkan penuntutan. Tapi di luar itu, fasenya kemudian menemui beberapa orang di luar dakwan kami tidak bisa berkomentar. Tapi kalau hubungannya dengan apakah itu hubungannya dengan tugasnya KDSDM dan tugasnya gubernur ya tentu teman-teman bisa nilai dan sebutkan sendiri. Lusutun ini tidak dihadirkan dalam persidangan. Kalau berpacu pada surat. Kami berpandangan sepanjang alat bukti yang dapat digunakan untuk menurut suku dakwan kami akan gunakan. Termasuk saksi-saksi. Wali kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution telah merespon soal namanya yang disebut di persidangan kasus korupsi mantan gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Bobi menyebut tidak etis mengomentari apa yang muncul di persidangan. Jadi ada angin segar bahwa seluruh kasus-kasus mulai yang dilaporkan Pak Ubedela Badrun ya. dan dosen MNJ kemudian Pak Petrus kemudian yang terakhir ya gratifikasi JET, KESA itu semua tadi kita diskusikan ya. Blok Medan. Blok Medan nah betul kasus Blok Medan itu semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepawaman ya. Antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan. Ada dugaan terjadinya peristiwa. Peristiwa tindak-tindak sehingga ini harus ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir tadi kita diskusikan. Apa itu yang kita bilang sama pimpinan KPK. Ada yang paling gampang nih. Tidak memerlukan telah yang lama, tidak memerlukan waktu yang lama. Yaitu dugaannya. Dugaan menghalang-halangi pasal 21. Abstraction of Justice yang dilakukan mantan persidangan Jokowi. Perkaranya saat ini masih ada di dua direktorat. Pertama untuk gratifikasi berarti di direktorat pencegahan ya. Atau di kedeputian pencegahan. Direkturat gratifikasi, kedeputian pencegahan dan monitoring. Kemudian untuk laporannya di PLPM ada di kedeputian informasi dan data. Indah. Jadi saat ini belum sampai ke deputi penindakan. Deputi penindakan itu direktoratnya penyelidikan penuntutan dan labuksi. Jadi saat ini belum sampai sana. Updatenya nanti tunggu ya. Tunggu. Seperti itu. Nanti mungkin dari kedeputian pencegahan. Ataupun dari kedeputian indah yang akan menyampaikan. Dari gini. Pesawat charter kan memang ada yang disewakan untuk umum. Ada juga yang memang itu fasilitas perusahaan. Fasilitas perusahaan untuk direkturnya, eksekutifnya juga bisa untuk memanjakan orang-orang yang penting bagi perusahaan tersebut. Misalnya vendor, pelanggan, atau relasi-relasi lain itu untuk dimanjakan. Nah, saya tidak tahu apa kaitan Kaisang dengan pemilik pesawat ini. Tapi kalau itu diberikan sebagai pelayanan untuk memanjakan Kaisang, tentunya perusahaan ini juga punya kepentingan terhadap Kaisang. Kalau gini, Kaisang saat ini dia bukan penyelenggara negara. Dia juga bukan pejabat. Tapi masalahnya yang disorot adalah Kaisang ini anak presiden. Nah, ada yang mencurigai jangan-jangan Kaisang mendapat pelayanan ini kaitannya dengan jabatan bapaknya. Tapi apakah itu ada kaitannya? Itu bukan ranah saya. Perang laporan, sudah lama disampaikan, ada dari Pak Marwan, ada dari Pak Petrus, ada dari Pak Petrus, ada dari Pak Petrus, semua kasus-kasus yang dilakukan itu adalah kasus-kasus gigaan, gigaan, koropsi dan gratifikasi yang melibatkan keluarga serta kemoni Mulyono. Kita pertanyakan, kok ini sudah ada 3 tahun, 2 tahun, itu sejauh mana? Tadi sudah dijawab oleh pimpinan KPK bahwa sekarang mereka masih sedang melakukan kerja-kerja untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus ini. Itu kita sudah bersyukur, karena paling tidak kita lihat ada keinginan yang kuat, ada will yang kuat dari pimpinan KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Apalagi tadi dalam diskusi pasal dan tokoh-tokoh lain mengatakan, sekarang sudah tidak ada kendalaan psikologis lagi untuk memeriksa orang-orang yang misalnya tadi sebagai pengusaha kan sudah berhenti sekarang. Jadi sudah tidak ada kendalaan akurat untuk memanggil, jadi tadi kita diskusikan. Mantan Ketua KPK Abraham samat menyambangi KPK. Dia mengatakan ingin bertanya tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi yang terkait keluarga Presiden ketujuh di Jokowi Dodo, Jokowi. Abraham samat datang bersama mantan pimpinan KPK Saud Situmorang, Roy Suryo, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Saib Didu, Pakar Kukum Tata Negara Reflai Harun, dan sejumlah rekan. Salah satu dugaan korupsi yang dimintai perkembangan pengusutannya oleh Abraham Samat DKK adalah terkait laporan dosen UNJ Ubaidillah Badrun. Kita menyampaikan beberapa hal bahwa ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan, misalnya nih oleh Ubaidillah Badrun dosen UNJ itu sudah dilaporkan dua tahun lalu. Kemudian kasus-kasus yang dilaporkan Pak Petrus dari PDI, kemudian dari teman-teman lain Pak Marwan. Kemudian kasus-kasus yang diberitakan yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Mulyono, kata Abraham kepada wartawan di KPK, Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Seperti diketahui, Mulyono, ramai dibicarakan di media sosial. Nama Mulyono dikaitkan dengan nama Jokowi semasa kecil hingga akhirnya berganti nama. Abraham menyebut belum ada tindak lanjut KPK atas dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi. Dia pun bertanya kepada pimpinan KPK. Kita berdiskusikan, kita ekstrak kepimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini ditindak lanjuti. Karena kita melihat ada rentan waktu yang sudah cukup lama ya sebagai mantan pimpinan KPK, saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya harusnya ya kalau ideal sudah bisa untuk menyelidikinya, katanya. Abraham menuntut Ketua KPK sementara, Nawali Pamolango, dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menerima mereka siap mendengarkan laporan dugaan-dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi yang sudah masuk ke KPK. Abraham mengungkapkan memang ada hambatan KPK selama ini dalam mengusut dugaan korupsi tersebut. Tapi lagi-lagi dalam diskusi dengan pimpinan KPK ada hambatan-hambatan tertentu. Tapi yang jelas ada, angin segar, karena pimpinan KPK menyatakan kesiapannya untuk bersedia menerima seluruh kasus-kasus seperti yang saya sampaikan, ucapnya. Walaupun dia tidak bisa memberikan kepastian tentang rentannya waktu menyelesaikan perkara itu, tapi dia berjanji akan menyelesaikannya. Itu janji pimpinan KPK, karena itu ini kita menganggap suatu hal yang positif. Walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi yang mungkin di dalam tubuh KPK itu sendiri agak berbeda dengan kondisi ketika saya memimpin KPK. Ada kondisi-kondisi internal yang mungkin menjadi hambatan mereka sehingga tidak segera saya menyelesaikan masalah. Lanjutnya, Dia mengklaim sudah ada kesepakatan dengan pimpinan KPK untuk mengusut dugaan suap dan korupsi keluarga Jokowi. Dia menyerahkan seluruh prosesnya kepada KPK. Tapi lagi-lagi bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus baik itu dugaan suap, dugaan korupsi, dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat terhadap keluarga Mulyono itu akan ditindaklanjuti. Bagaimana tindak lanjutnya itu akan pimpinan KPK yang akan menyampaikan langsung kepada kalian, inggungnya. Jadi ada angin segar peluru kasus-kasus yang dilaporkan Pak Ubaidilah Badrung dosen UNJ kemudian Pak Petrus kemudian yang terakhir gratifikasi Jet Kaesang itu semua kita diskusikan. Blok Medan, Kasus Blok Medan itu semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepahaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan terjadinya peristiwa tindak pidana. Sehingga ini harus ditindaklanjuti, jelasnya. Abraham mengungkapkan saat pertemuan itu, mereka juga membahas dugaan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan Jokowi saat menjabat presiden. Hal itu disebut terjadi ketika KPK dipimpin Agus Raharjo. Saat itu, kata Abraham, Jokowi marah dan memerintahkan Agus tidak meneruskan proses kasus korupsi IKTP. Nah ini kita diskusikan untuk segera diusut, karena kasus ini mudah. Ini pelanggaran terhadap pasal 21 obstruction of justice menghalang-halangi terhadap terjadinya penyidikan tindak pidana korupsi. Jadi itu semua tadi kita diskusikan dan pimpinan KPK sepakat bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lain yang mungkin inilah jalan masuknya mereka, induhnya. Sementara itu, Saud mengatakan mereka juga ingin membuat angka indeks persepsi korupsi besar. Menurutnya tidak boleh lagi ada conflict of interest di KPK. Jadi sekali lagi kita juga berdiskusi seperti itu cukup lama tadi ya sehingga kita masuk ke detail-detail yang detail-detailnya tidak perlu saya sebutkan ke kalian. Tapi intinya adalah ada satu mainframe berpikir yang sama bagaimana membuat Indonesia kemudian memiliki indeks persepsi korupsi yang besar diperlukan kepemimpinan yang harus kita dukung dan di bidang KPK yang benar-benar jauh dari perilaku conflict of interest yang kalian lihat selama ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!